Operasi kendaraan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota, digelar di Jalan Lingkar Selatan Sukabumi, Jawa Barat. Sesaran penindakan kendaraan diantaranya surat-surat kendaraan, SIM, tidak menggunakan helm dan melawan arah baik roda 2 maupun roda 4. Dalam operasi kali ini terlihat banyak pengendara memutar balik kendaraannya dan melawan arah untuk menghindari razia. Selain itu di masa pandemi COVID-19, kepolisian juga menghimbau agar para pengendara patuh dengan menggunakan masker saat keluar rumah. Karena selain masih banyak pengendara yang tidak menggunakan helm, banyak juga yang tidak menggunakan masker. Dengan atensi prioritas dari pimpinan, terutama dari kakor lantas, dikembalikan lagi ke kebijakan catwil masing-masing, kita ada tiga prioritas yang perlu ditindak. Pertama, tidak menggunakan helm. Kedua, anak di bawah umur. Dan ketiga, melawan arus. Itu yang jadi prioritas, khususnya Polres Sukabumi Kota. Dalam razia ini, polisi menindak pelanggaran berupa teguran dan sekitar 220 lembar surat tilang karena tidak membawa STNK dan tidak membawa SIM. Kepolisian juga menghimbau agar pengendara patuh dengan kelengkapan lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Serta protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat